PERSIJAH JAKARTA Di menit 43 PERSIJAH JAKARTA Melakukan penyerangan lewat Ryo Matsumura Yang memberikan bola daerah Ke posisi Aji Kusuma Aji Kusuma dalam momen tersebut Melakukan diagonal run Mengeliminasi 2 center back PERSIJAH JAKARTA yang tinggi besar Zaflon dan Rontini Tentu dari sisi kecepatan Sulit bagi Rontini dan Zaflon Bisa menyeimbangi Diagonal run yang dilakukan oleh Aji Kusuma Sehingga Aji Kusuma berhasil Mendapatkan bola dan membuat Adi Tiarlan yang sudah Melakukan pergerakan mendekat Ke posisi Aji Kusuma Melakukan ya tindakan lah Untuk bisa mengamankan bola Namun tindakannya tersebut Membuat Aji Kusuma Terjatuh Apakah keputusan Wasid di momen tersebut Sudah tepat untuk tidak memberikan Penalti bagi PERSIJAH JAKARTA Nah kalau kita lihat dari situasi Replay teman-teman Tentu Wasid tidak bisa melihat Replay karena tidak ada video Asisten referee Di momen ini Wasid harusnya Memberikan penalti Karena Adi Tiarlan Ya melakukan cegatan Ataupun ya Sentuhan kepada posisi kaki Dari Aji Kusuma Kalau kita bicara Low of the game ini Apa yang dilakukan oleh Adi Tiarlan Namanya stop Promotion attack Beda sama Dokso Nah kembali ke konteks video ini Jika ada pertanyaan yang muncul Keputusan Wasid sudah tepat atau tidak Harusnya Wasid memberikan penalti Bagi PERSIJAH JAKARTA Namun dari situasi itu Kita pun harus fair Melihat permainan PERSIJAH Di atas lapangan Tidak seagresif Tidak sesuai dengan banyak ekspektasi Dari pecinta sepak bola Di Indonesia Terkhusus Pasti pendukung dari PERSIJAH Di video Laga PERSIJAH Usai berhasil Mengalahkan Bayangkara FC Kan itu ada dua video Aku buat teman-teman Usai pertandingan Aku juga menekankan Karena Saat PERSIJAH menghadapi Bayangkara Bayangkara itu Posisinya sedang mengalami Turbulensi Tidak Prima Bayangkara menghadapi RANS pun Bayangkara kalah Nah jadi ini Ujian Bagus Bagi PERSIJAH JAKARTA Untuk Bagaimana nih ke depannya Reaksi ke depannya Setelah kalah menghadapi Persita Tangerang Dan ada beberapa Keputusan-keputusan Wasid Di situasi Sepanjang 90 menit Yang bisa dipertanyakan Contoh Ketika pemain Persita Tangerang Ezekiel Fidal Berupaya untuk membuat Bola tersebut Tidak keluar dari area Lapangan Nah di momen Sebaliknya malah Wasid menganggap Bola tersebut Keluar dari Arena Pertandingan Aku fair teman-teman Kalau misalnya Aku katakan A Pasti A Kalau misalnya aku katakan B Pasti B Kalau misalnya teman-teman Secara komprehensif Udah mengikuti Kanal Youtube Tommy Deski ini Dari beberapa Waktu Yang lalu Oke kita masuk ke Aspek Pertandingan Sebelum laga Persita menghadapi Persija Jakarta Ini teman-teman Ada yang Mengganjal bagi aku Di sesi preskot Lebih tepatnya Thomas Doll Mengeluarkan Statement Yang Ya ini bisa teman-teman Interpretasikan Kasian Memprihatinkan Atau apalah Nah jadi Thomas Doll Bilang Ya Presiden Persija Sudah memberikan Pengumuman hari ini Hari Jumat kemarin Ya teman-teman Bagi saya ini Sudah cukup Untuk sekarang Dan saya akan Fokus ke pertandingan Nah lalu Semua pemain Yang ada disini Penting bagi saya Memang saya Menginginkan Satu striker lagi Tetapi Situasinya Seperti ini sekarang Jadi saya akan Fokus dengan Pemain yang Ada Saja Kenapa aku katakan Memprihatinkan Kenapa aku katakan Quote in quote lah ya Menyedihkan Teman-teman Kita tahu Persija Jakarta ini Diharapkan oleh Manajemen Persija Jakarta Pastilah Ada Kita Aku gak tahu secara pribadi Apa yang diharapkan oleh Manajemen Persija Jakarta Kedepan-kedepannya secara Spesifik ya Kalau kita bicara Di atas kontrak Kesepakatan antara Manajemen Persija Dengan Kuts Thomas Doll Mungkin teman-teman Ada yang tahu Silahkan tulis di kolom Komentar Yang ingin aku tekankan Jika ingin Keinginan Dari manajemen tersebut Target-target Dari manajemen tersebut Mau dipenuhi oleh Seorang pelatih Eloknya ya Turutnya juga Apa yang diinginkan Oleh pelatih Kenapa aku katakan demikian Ini bisa saja Sebagai bom waktu Quote and quote Aku mengatakan demikian Bom waktu Maksudnya seperti apa Andai Thomas Doll gagal Musim ini Bersama Persija Jakarta Untuk memenuhi Target yang diminta oleh Manajemen Persija Jakarta Bisa saja Thomas Doll Kembali Menggunakan Narasi Yang akhir-akhir ini Marak di media Konvensional Media Digital Tentang Keinginan dari Thomas Doll Gak bisa Pakai kata-kata Gak bisa Tepat gak aku gunakan Seperti itu ya Atau Terlalu Bar-bar kali Ataupun Belum bisa lah Gak aku katakan Gak bisa Belum bisa Dipenuhi oleh Manajemen Persija Jakarta Kan bisa saja Dipakai oleh Thomas Doll kan Untuk menjadi Tameng Thomas Doll Memberikan Alasan Ataupun evaluasi Di suatu saat nanti Di saat ia gagal Mempersembahkan Yang harusnya Dipersembahkan Sesuai dengan Keinginan Manajemen Kan sah-sah saja kan Nah itu gimana Menurut teman-teman Cobalah Tulis di kolom Komentar Karena Dengan situasi ini pun Bagi pendukung Persija Jakarta Secara spesifik Bisa juga nih Mengetahui Mengontrol Ekspektasinya Thomas Doll Selaku Head Coach Inginnya seperti ini Tapi untuk Posisi sekarang Belum bisa Keinginannya Dipenuhi Kita gak tahu ke depannya Tapi kalau kita bicara Sebagai seorang pelatih Kebala Untuk bisa mencapai Sebuah target Harus Sejak Sebelum kompetisi Bahkan Dipenuhi Keinginan-keinginannya Sehingga Keinginan manajemen tersebut Bisa dipenuhi oleh Seorang pelatih Ketika seorang pelatih Akhirnya Tidak bisa memenuhi Keinginan manajemen Di saat manajemen Sudah support total Maka Tidak ada alasan Bagi seorang pelatih Untuk Mengatakan ABCDE sebagai penyebab Tidak bisa memenuhi Target Nah kalau kita bicara Dari statistik Cukup miris Aku bicara Persija Jakarta Teman-teman Sepanjang 90 menit 0 on target Kalau teman-teman Tonton video sebelumnya Kan Coach Thomas Doll Di sesi Prescon Bilang bahwa Saat sesi build up Persija Jakarta Buruk Kalah menghadapi Bayangkara Ada beberapa momen buruk Tapi seiring berjalanan Waktu bagus Nah aku tekankan lagi Bahwa pada dasarnya Di pertandingan-pertandingan sebelumnya Build up Persija Jakarta pun buruk loh Nah Di laga ini Terjadi lagi buruknya Build up yang dilakukan oleh Persija Jakarta Nah dari situasi di atas lapangan Menunjukkan Persita Agresifitasnya sangat-sangat tinggi Sangat-sangat tinggi Plus Masuknya EJKL Vidal Teman-teman Pergantian pemain Pemain asing dimasukkan ya Memberikan banyak opsi Dimiliki oleh Persita Tanggerang Dan mampu memberikan asis Kepada Esal Syahrul Muhrom Nah yuk Kita lihat Di papan taktikal Persita Tanggerang Gunakan pola 1-4-3-3 Di atas kertas Ini berdasarkan Lapangbola.com Di belakang ada Di Tiarlan Japlon Derontini Ini 2 striker jangkung Untuk mengeliminasinya Tentu sangat sulit Bagi Aji Kusuma Head-to-head 1 lawan 1 Bagaimana cara Eliminasinya Seperti apa yang dilakukan Oleh Aji Kusuma Dimiliki 43 tadi Yang dijatuhkan oleh Aditya Erlan Memberikan bola-bola daerah Dan Aditya Aji Kusuma Melakukan diagonal run Diagonal run itu Bukan lari lurus Tapi menyamping Seperti ini Ke kiri Ataupun ke kanan Namun Itu Tidak Dilakukan Terus menerus Ataupun kesulitan Dilakukan Pemain persijat Terus menerus Di kiri ada Mario Jardel Di kanan ada Toha yang sering melakukan Overlap Di tengah ada Sinbai Ripki Mateo Bustos Di saib kiri ada Irsyad Hanis di kanan Ramiro Fergonji Sebagai striker Sedangkan persija Jakarta Bersama Thomas Doll Gunakan pola 1-3-4-3 Ataupun 1-3-4-2-1 Tadi Sudah aku tekankan Di pertengahan video Teman-teman Persija Jakarta Sulit banget Untuk bisa Membangun serangan Seperti saat Menghadapi Bayangkara FC Lewat penjaga Gawang Karena apa Kita ambil contoh Build up Yang dilakukan Persija Kudela dekat Ke posisi Andri Tani Kemudian Rizky Rido Akbar Nah disini Pemain-pemain Dari Persita Tangerang Melakukan Pressing Pressing yang Sangat agresif Dimulai Dari posisi Ramiro Fergonji Ini gila nih Sepanjang 90 menit Pertandingan Ini sih Yang Akhirnya Membuat Pemain-pemain Persita Yang ada Di belakangnya Bermain secara Kolektivitas Untuk melakukan Pressing Dimulai dengan Ramiro Yang lari terus Kemana Pembola tersebut Digerakkan Membuat Pemain-pemain Persija Jakarta Kepanikan Kan tujuan Pressing ada Tiga Rebut bola Ganggu lawan Dan buat lawan Tersebut Melakukan Pressing Tiga Itu tadi Dialami oleh Persija Jakarta Apa? Direbut bola Akibat pressing Iya Diganggu lawan Iya Jelas terganggu Panik Dan yang ketiga Sering akhirnya Melakukan Bola ke depan Direct 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 Nah Dengan Ramiro Fergonji Melakukan tekanan 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 Yang dimulai Dari dia Membuat Pemain Persita Tenggerang Yang berada Di belakangnya pun Bagus Untuk bisa Merapatkan posisi Dengan Ramiro Fergonji Sehingga Tidak ada Space banyak Bagi Persita Tenggerang Contoh Build up Dilakukan Andritani Gajos Turun Reski Mendekat Terus Turun Virjandika Rico Matsumura Haji Kusuma Ripki Naik Mateo Naik Sinbai Jardel Japlon Rontini Toha Nah Dengan Seperti ini Rapatnya Pemain-pemain Persita Ke posisi Persija Itu sangat Sulit Bagi Persija Jakarta Keluar Dari Tekanan Ini problematika Bagi Ya rata-rata Pemain-pemain Kita yang ada Di Indonesia Bahkan sampai Dengan Timnas Indonesia Ketika dilakukan Tekanan secara Bar-bar Brutal Kesulitan Sehingga terjadi Tiga hal tadi Nah Ketika situasi ini Terus-menerus Direpetisi Persita Ya bisa kita katakan Pisik pemain Persita Pun sangat-sangat Prima Membuat Persija Jakarta Sepanjang 90 menit Tidak bisa Akhirnya Bermain Sesuai Dengan harapan Lewat situasi Permainan Open play Satu-dua Sentuhan Sehingga On target Pun Tidak ada Kalau misalnya Kita bicara Tidak bisa Sebuah tim Menciptakan On target Artinya ada Something wrong Ada Persoalan Persoalannya jelas Dari build up Satu-dua sentuhan Dari bawah Yang tidak bisa Dibangun oleh Persija Jakarta Penyebabnya apa? Penyebabnya Karena pressing Yang dilakukan Persita Tanggerang Persita jelas Agresifitas Pemainnya Kolektifitas Pemainnya Teman-teman Itu sangat-sangat Membantu Mereka Untuk bisa Memenangkan Pertandingan Ini Kita harus Jujur Pertandingan Ini ketat Cenderung Bahkan Di babak pertama Aku harus fair Nggak 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 nyaman Kita untuk Nonton Ada juga Yang mengatakan Ngantuk Ya Namanya juga Pertandingan Ketat Dan Akhirnya Kesalahan-kesalahan Sendirilah Yang akan Mempengaruhi Situasi Ini Dan Lihat Gul dari Persita Kegawang Persija Jakarta Tolun-teman Dari situasi Nggak berbahaya Pemain Persita Melakukan Direct Kedepan Nggak berbahaya Tapi Nggak bisa Secara Klinis Diamankan Bola Tersebut oleh pemain-pemain Persija Jakarta dan bolanya sampai ke Esal dan melakukan tendangan yang sangat apik ke gawang Persija Jakarta dan gol. Ini khas dari permainan yang sangat ketat, rigid sepanjang 90 menit pertandingan Nah, lalu kalau kita bicara individu-individu masing-masing tadi sudah aku sampaikan Persija sangat agresif kolektif semua pemain sedangkan Persija Jakarta under perform. Di lini tengah Reski sama Gayos masih kebingungan. Reski Fandi nggak performa idealnya aku nggak mau ngatakan hanya dari satu pertandingan karena di beberapa pertandingan Reski juga prima. Nah, di laga ini nggak prima. Apakah aku harus menjustifikasi mengatakan Reski Fandi jelek Nah, walaupun ada yang bilang Reski Fandi telat nih untuk bisa memberikan bola ke depan ini, itu, ini, itu. Tapi kalau kita berkaca, fair-fairan dari Reski Fandi lalu sama musim sekarang jauh peningkatan, ada peningkatan Nah, oke, kita lihatlah ke depannya Persija Jakarta bagaimana dan kesimpulan terakhir yang mau aku sampaikan teman-teman, ini harus sih disampaikan manajemen kepada publik sepak bola Indonesia. Bukan hanya ke pendukung Persija Jakarta Mungkin pendukung Persija Jakarta udah tahu ya apa maksud aku teman-teman untuk musim ini keinginan manajemen itu apa? Oke ya. Kalau keinginan manajemen tinggi, sedangkan apa yang diinginkan Thomas Thomas Doll nggak dipenuhi, gimana coba tuh? Bisa menggapai keinginan dari manajemen walaupun aku yakin, seperti apa yang disampaikan ke Thomas Doll fokus yang ada aja, artinya Thomas Doll pun ingin nih memberikan yang terbaik dengan kondisi yang ada semaksimal mungkin ia berikan. Tapi kalau kita bicara untuk bisa memuluskan itu harusnya ya keinginan seorang pelatih dipenuhi sih ya Oke lah, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga teman-teman suka Bye